Intro Pemirsa kedua kandidat Capres, Cawapres saling berebut pengaruh ulama sebab suara ulama disebut sangat didengar oleh pemilih terutama bagi pemilih yang belum menentukan pilihan ulama kerap menjadi rujukan pemilih di tengah masifnya penyebaran berita bohong dan fitnah terhadap kandidat Capres, Cawapres tidak jarang ulama yang menjadi pencerah umat justru dimanfaatkan untuk kepentingan politik kubu tertentu bahkan ada pula ulama yang diarahkan untuk mengeluarkan fatwa haram dan halal memilih kandidat tertentu lalu seberapa kuat pengaruh ulama terhadap pilihan politik pemilih benarkah ulama menjadi penentu pilpres kali ini kami akan membahasnya bersama narasumber yang telah hadir di studio kami pada sore hari ini ada korbit keumatan partai Golkar Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang kemudian ada juru bicara BPN Prabowo Sandi Suhud Aliuddin dan juga pengamat politik lingkar madani Ray Rangkuti selamat sore Pak Suhud, Pak TGB dan juga Bang Ray terima kasih sudah hadir di studio kami tapi sebelum kita memulai perbincangan kita akan simak sejumlah data yang disampaikan rekan saya Ami Ardini silahkan Ami ya baik terima kasih Tasya pemirsa memang ini umat muslim menjadi pemilih mayoritas di Indonesia karena itu kedua kubu Capres-Cawapres ini berupaya untuk berebut suara dan pengaruh ulama yang tentu saja ini dikatakan mempengaruhi preferensi pilihan umat muslim saya akan mengaparkan sejumlah hasil survei yang terbaru ini adalah yang dilakukan oleh LSI Deni Jaya beberapa waktu lalu terkait dengan preferensi pemilih muslim kita akan lihat seperti apa elektabilitas Capres di pemilih muslim nah kalau kita lihat dari sini pasangan Jokowi-Ma'ruf ini mendapatkan 55,7 persen sementara pesaingnya yaitu Prabowo-Sandi mendapatkan 33,6 persen ini menurut survei yang dilakukan oleh LSI Deni Jaya pada 18 hingga 25 Februari 2019 lantas kita lihat lagi ini dia elektabilitas Capres-Cawapres di kalangan muslim yang berorientasi kepada Ormas ternyata mayoritas ini mengatakan dari NU sebanyak 41,3 persen sementara yang tidak merasa bagian dari Ormas ada 27 persen Muhammadiyah 6,3 persen PA 212 3,6 persen dan Ormas Islam lainnya sebesar 1,4 persen berikutnya kita akan lihat lagi ulama dikatakan menjadi salah satu yang paling didengar seperti itu oleh para pemilih kalau kita lihat dari profesi yang paling didengar pemilih dari hasil survei LSI Deni Jaya pada Oktober 2018 ternyata memang tokoh agama ini adalah profesi ataupun juga predikat yang paling didengar oleh para pemilih sebanyak 51,7 persen responden menyatakan mereka mendengar apa yang dikatakan oleh tokoh agama sementara politisi hanya 11,05 persen pengamat 4,5 persen pengusaha 3,5 persen akademisi hanya 1,8 persen aktivis 1,7 persen dan artis ini hanya 1,1 persen sementara yang menyatakan tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab ada 24,7 persen selanjutnya data berikut ini adalah siapa tokoh muslim yang paling didengar nah ini juga masih berdasarkan survei LSI Deni Jaya pada Oktober 2018 ini ada sejumlah nama-nama ulama yang tentunya juga populer di kalangan masyarakat ternyata yang paling banyak didengar ini adalah Ustadz Abdul Somad ada 20,2 persen responden yang menyatakan bahwa dirinya mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad kemudian di posisi kedua adalah Ustadz Yusuf Mansur kemudian adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin berikutnya Habib Rizik Amin Rais Syed Akil Din Samsudin dan ternyata Pak TGB ada di posisi ke-8 0,6 persen dari responden menyatakan mereka mendengarkan suara dari TGB dan lainnya ada 10,20 persen dan yang menyatakan tidak tahu ada 30,50 persen ya itu dia sejumlah data ataupun informasi yang bisa saya sampaikan kini kita kembali ke Tasya silahkan Tasya baik terima kasih Ami untuk pemaparannya kita akan mulai perbincangan saya akan ke Pak TGB terlebih dahulu kalau kita tadi menyaksikan pemaparan data-data elektabilitas capres di pemilih muslim kemudian profesi yang paling didengar oleh pemilih percayakah Anda atau seberapa rasanya di lapangan itu seperti apa ketika memang mayoritas pemilih itu harus mendengarkan ulamanya ya Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim sebenarnya kalau kita lihat tamparan ulama sebenarnya tidak hanya dalam pilpres ini sebenarnya di Tanah Nusantara ini kan ulama atau kohagama itu menjadi salah satu elemen pembentuk utama bahkan jauh sebelum Indonesia ada nah peran-peran ini terus bertahan dan masyarakat juga di bawah itu kan patronasi kuat sekali dan kalau kita bicara patronasi keagamaan ya tentu maksudnya adalah umat mendengar ulama jadi kalau dari sisi pendekatan seperti ini saya pikir cukup masuk akal kalau kemudian ada pernyataan suara atau arah para ulama itu penting itu penting untuk dalam kontestasi politik jadi itu tidak ada yang salah tidak ada yang salah disitu yang salah adalah apa dalam posisi kita hari ini kalau memang posisi ulama atau suara tokoh agama itu penting ya tinggal bagaimana para tokoh agama dan para ulama tidak hanya tokoh agama Islam tentu ya jadi jangan hanya tokoh Islam saja yang diberikan tanggung jawab untuk itu seluruh tokoh agama itu punya tanggung jawab dan amanah bagaimana agar beliau-beliau tokoh-tokoh yang kita sangat hormati itu bisa menyuarakan hal-hal yang baik di ruang publik yang menyehatkan sehingga kontestasi politik ini bisa menjadi kontestasi yang dimaknakan musyawarah tertinggi kita ini bukan perang konflik tapi ini musyawarah kita sebagai bangsa di titik itu bolehkah ulama kemudian menurut pandangan Anda memilih salah satu dan menyarankan umatnya untuk memilih salah satu saya pikir sah-sah saja sejak dahulu ya jadi tokoh agama misalnya merasa bahwa calon A itu lebih mampu untuk menghadirkan kemaslahatan yang diharapkan atau mencegah kemudaratan yang dikhawatirkan saya pikir di titik itu itu hak asasi dan itu berlaku sejak lama yang tidak baik adalah kalau kemudian preferensi referensi tertentu itu kemudian dibumbui dengan bahasa-bahasa provokatif atau agitatif kamilah yang paling benar yang sono itu batil semua nah itu melampaui batas menurut saya oke saya pindah ke Pak Suhut sekarang di titik itu kita menyambung dari Pak TGB tadi tapi kan kadang-kadang dalam kontestasi politik ketika itu kemudian beririsan dengan agama dalam rangka kemudian mengatakan bahwa calon yang satu itu lebih baik menurut Anda sah tidak sih ketika mengatakan calon yang lainnya tidak baik dengan sejumlah kriteria saya kira kenapa ulama bersikap ya pada momen-momen seperti pemilu ini karena memang ulama merasa memiliki tanggung jawab yang besar di dalam menentukan nasib atau masa depan bangsa nah ini saya kira mengapa ulama punya tanggung jawab yang besar untuk mengarahkan pilihan politik umatnya ya karena kan ada hal-hal ada nilai-nilai yang harus diperjuangkan yang memang itu bisa dilakukan melalui jalur politik melalui apa figur yang memang diamanatkan maka kenapa muncul istimah ulama misalnya itu kan karena memang rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh ulama dalam menentukan arah kehidupan bangsa ini saya kira wajar ya nah yang tadi yang tidak boleh adalah ketika muncul hal-hal yang yang tadi di luar apa prinsip keagaman itu sendiri dan juga nilai-nilai etika kalau sekarang di masyarakat berkembang seperti itu menurut Anda harusnya peran ulama bagaimana ya memang peran ulama itu pada tingkat etika dan moral artinya nilai-nilai moral nilai etika yang harus dikedepankan dan mengarahkan masyarakat mengarahkan umat agar tidak bertindak menyalahi aturan yang ada ya etika-etika yang ada saya kira ini peran yang dilakukan yang harus dilakukan oleh para ulama bukan justru misalnya tadi memunculkan friksi memunculkan kontroversi memunculkan kegaduhan di publik nah ini saya kira pada pada saat ini peran-peran itu relatif sudah sudah berjalan sebetulnya sudah berjalan artinya ulama sekarang ini kalau kita melihat dia menyampaikan rasa tanggung jawabnya dengan membuat semacam istimah ulama kemudian dia titipkan kepada calon presiden dengan dengan cara yang mereka lakukan seperti sekarang ini dan juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan kampanye-kampanye ataupun seruan-seruan yang menyalahi nilai-nilai agama masyarakat wajar disitu ya baik Bang Re bagaimana Anda melihat ini sebenarnya harusnya di mana ulama berdiri haruskah ulama memang Anda setujukah Anda bahwa ulama itu harus kemudian membantu pilihan umat ya tentu saja mereka harus ikut membantu tetapi kalau dilihat gejalanya sekarang menurut saya sudah lebih dari sekitar membantu bahkan pada tingkat tertentu menurut saya ulama-ulamanya ikut setelah berpolitik jadi bahkan pada tingkat tertentu ya saya tidak tahu juga itu menurut Anda ulama dimanfaatkan atau mereka memang menggunakan posisinya sebagai ulama untuk dua hal itu bisa terjadi ada yang memanfaatkan tapi juga ada atas dasar kepentingan diri sendiri juga apakah kepentingannya kita tidak tahu misalnya kepentingannya bersifat ilahiyah menurut pandangan miliawi tapi juga bersifat duniawi bisa juga begitu keduduhannya bisa terjalin karena pertanyaannya sekarang ini menurut saya kan suasananya tidak tidak apa tidak menyakinkan menurut saya tidak nyaman melibatkan isu-isu agama melibatkan identitas dan sebagainya yang notabene seiring dengan peningkatan keterlibatan para ulama di dalam dunia politik kita jadi keterlibatan para ulama di dunia politik kita terasa bobotnya bukan dalam konteks meningkatkan etika itu meningkatkan moralitas politik tapi lebih terasa kentalnya adalah urusan seolah-olah pemilu ini adalah urusan akhirat kira-kira gitu sesuatu yang sebenarnya ini kalau kita sering bicara di sini di meja ini Bang Ray sesuatu yang sebenarnya kita duga tidak akan muncul ketika pasangannya sama-sama muslim iya awalnya begitu tapi kan faktanya kemudian tetap saya terjadi ya kan ada apa namanya semburan semburan apa namanya hitam putih lah cara mandang hitam putih cara mandang hidup mati bahkan pada tingkat tertentu cara pandangnya adalah beriman dengan tidak beriman milih ya Anu masuk ke lompok beriman milih yang tidak masuk ke lompok tidak beriman dan seterusnya akibatnya kemudian muncul adalah semacam istilah saya sekarang itu fanatisme politik nirai-nirai gitu loh fanatisme politik itu tidak lagi menimbang soal rasional tidak rasional menimbang apakah tindakan yang dilakukan oleh calonnya benar atau tidak menurut tentu saja etika, moral atau ahlak macam-macam itu tapi apapun yang dilakukan oleh calon harus dibenarkan dengan berbagai cara macam-macam gitu itulah yang kita lihat sekarang ini agak kabur antara sebetulnya fungsi ulama dalam konteks mengarahkan politik ini lebih sehat lebih baik lebih masyarakatnya juga lebih bergerak dalam konteks yang kita sebutkan itu tadi gitu justru atau sebaliknya yang terlihat sekarang ini adalah menjadikan politik sebagai alat untuk mencapai kekuasaan yang berujung-ujung adalah kekuasaan yang penting agamanya bisa dipakai untuk apa saja oke baik kita akan bahas lebih lanjut mengenai itu mana yang sebenarnya digunakan di segmen selanjutnya pemirsa tetaplah bersama kami